hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di abc service dan tutorial Hai video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi laptop Windows 10 Hai kreis seperti ini ya kreis sistem atau sistem kreis yang tulisannya recovery Hai dan tidak bisa masuk ke menu ya biasanya ini gara-gara Hai bisa dimatikan secara paksa dari tombol on-off di keyboard atau juga dari masalah Hai sistem sistemnya dari sistemnya Hai sebelum ke tutorialnya silakan like subscribe dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari saya yang lainnya Hai keren saja kita ke tutorialnya di sini ini tulisan di-recovering ini kita pilih si edspan repair option ya Hai pilih ini Hai kemudian sini kita pilih exit and continue to Windows 10 ya kalau kalau dengan cara ini tidak bisa kalian bisa kalian pilih troubleshoot Hai kemudian pilih Hai advance Hai kemudian di sini kalian pilih startup repair ya startup repair Hai kemudian Hai kemudian pilih user hai 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 dan masukkan sandinya ya masukkan sandinya ya di sini dari pas dari laptop kalian Hai Hai passwordnya salah bentar Terima kasih. 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 Kemudian kita pilih continue, exit to window 10. Oke, kita tunggu lagi. Tunggu sekitar 5 sampai 10 menitan untuk masuk ke menu. Jadi, jika kalian mempunyai laptop, jangan sampai dimatikan paksa dari tombol keyboard. Jadi, harus melalui start menu, agar tidak terjadi seperti ini. Kejadian ini, kejadian di laptop saya mungkin bisa karena diinjek kucing ya, tadi pagi, tadi pagi. Membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit atau bisa lebih ya, atau bisa lebih ya, untuk Windows 10. Crash system seperti ini. Crash system seperti ini. Apalagi di laptop merek Asus. Apalagi yang Windows 10 nya, Windows 10 biasa. sering terjadi crash system seperti ini. Oke, jika terjadi padam seperti ini, jangan kaget. Ini lagi proses boting. Ini lagi proses boting. Sudah hidup. Tunggu, dia masih loading ya, masih proses loading. Oke, sudah ada tulisan welcome nya, itu artinya ini sudah bisa lagi ya. Jadi, jika ada tulisan yang seperti tadi, recovery atau crash, jangan kaget ya. Kalian pilih exit to Windows 10 aja. Jika tidak bisa, kalian pilih yang tadi, advance terus repair. Kalau sudah seperti ini, ini dipastikan 100% akan masuk penuh ya. Sudah dipastikan bisa atau berhasil. Oke, white dia padam lagi, jangan kaget. Nanti juga dia akan muncul lagi. Oke, sudah bisa masuk ya ke menu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya besok servis dan tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.